Intro Standar sangat tinggi buat mega bintang MU Gak mau gabung City Pasukan Pep Guardiola belum merasakan efek dari kehilangan tanda tangan Ronaldo Karena sistem Vars9 mereka yang cair telah mendorong klub ke puncak lasemen Liga Premier Dengan selisih 11 poin yang cukup besar dari Liverpool yang berada di posisi kedua Sebuah tanda tangan yang besar yang masih tersisa sampai hari ini Adalah mengapa kesepakatan antara Man City dan Juventus untuk Cristiano Ronaldo tidak pernah berakhir dengan hasil Meskipun pembicaraan yang panjang dan intens Sesuai laporan baru oleh Adam Crafton dari Atletic dan koresponden sepak bola terkemuka lainnya Cristiano Ronaldo mengadakan pembicaraan ekstensif dengan Manchester City Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor utama dibalik mengapa potensi transfer gagal Adalah karena Ronaldo telah khawatir bahwa ia mungkin tidak dijamin tempat awal di Man City Pep Guardiola memiliki reputasi untuk merotasi timnya sepanjang musim Sesuai dengan oposisi dan menjaga para pemain yang tetap waspada Seperti yang terlihat dengan salah satu andalan klub di Ruben Dias Dan ketersingkirannya yang mengejutkan melawan Chelsea akhir pekal lalu Dengan terus menerus memotong dan mengubah strutting elemen Dan kesuksesan klub yang luar biasa tanpa menggunakan nomor 9 alami musim lalu Kemungkinan bahkan pencetak gol elit seperti Ronaldo akan berjuang Untuk mendapatkan tempatnya di 11 Pep Guardiola Ini adalah bukti standar sangat tinggi yang ditetapkan Manchester City Bahwa pemain hebat sepanjang masa seperti Cristiano Ronaldo Dilaporkan telah menganggap persaingan untuk tempat terlalu ketat untuk keinginannya Mengkonfirmasi kedatangan di Stadion Etihad 5 pemain terakhir yang diboyong Manchester City dari sesama klub IPL 1. Raheem Sterling Kepindahan Raheem Sterling akhirnya terrealisasi Ia direkrut pada musim panas 2015-2016 Usai City menebusnya seharga 63,7 juta euro Sekitar 1 triliun rupiah dari Liverpool Keputusan berani itu ternyata terbilang jitu Lantaran Sterling sukses menunjukkan kualitas terbaiknya 2. Johnstone Revolusi besar-besaran dilakukan Pep Guardiola Saat menjabat pelatih Man City pada awal musim 2016-2017 Fokus utamanya tertuju pada lini pertahanan yang cukup rapuh pada musim sebelumnya DCTZ lantas merekrut Johnstone dari Everton Seharga 55,6 juta euro Sekitar 906 miliar rupiah 3. Kelly Walker Tak puas dengan sektor kanan pertahanan yang dinilai masih bermasalah City merekrut Beck kanan baru dengan harga selangit Pemain yang dimaksud adalah Kelly Walker Permusim panas 2017 lalu Beck berdarah Jamaica itu ditebus Becibizen dari Tottenham Hospur seharga 52,7 juta euro Atau sekitar 859 biliar rupiah 4. Riyad Mahrez Riyad Mahrez didatangkan Man City pada musim 2018-2019 Ia direkrut dari Leicester City dengan banderol yang tak murah Yaitu 67,8 juta euro setara 1,1 triliun rupiah Kehadiran pria berpaspor Ajazir itu memberikan kebebasan bagi sang pelatih Pep Guardiola Terus berkreasi dan bereksperimen di tiap laga 5. Jack Grealis Manchester City seolah tak mau berhenti Medatangkan pemain berharga fantastis Pada musim panas lalu Klub sekota Manchester United Memacahkan rekod transfernya untuk memboyang Jack Grealis dari Aston Villa Harga 117,5 juta euro Setara 1,9 triliun rupiah Ditebus City untuk Resmi striker baru City kontrak Julian Alvarez Kalahkan MU dan Inter Menurut beberapa laporan media di Inggris dan Argentina City telah mencapai kesepakatan menurut penghadiahkan penyerang berusia 21 tahun itu Dari raksasa Argentina seharga 15 juta pound sterling Namun penyerang yang November lalu memimpin River Untuk memenangkan gular liga pertama dalam 7 tahun Diperkirakan tidak akan pindah ke City dalam waktu dekat Dan sebaliknya akan tiba di Etihad pada musim panas Surat kabar Argentina Oleh melaporkan bahwa City telah setuju untuk membayar reverse 15 pound sterling Tetapi pihak Buenos Aires bersikeras bahwa Alvarez tetap di klub mereka sampai paling cepat Juni Bahkan ada saran di Argentina Bahwa Alvarez bisa bertahan sepanjang 2022 Tindah ke City pada Januari 2023 Sehingga dia bisa bermain untuk River di tahap akhir Copa Libertadores Liga Champions yang setara dengan Argentina yang berlangsung hingga November Alvarez mencetak 18 gol musim lalu untuk membawa River meraih gelar nasional pertama sejak 2014 Juga menjadi pencetak gol terbanyak di divisi tersebut Dia juga pemain internasional penuh Argentina Dan merupakan bagian dari tim yang memenangkan Copa Amerika tahun lalu Meskipun dia belum bermain untuk negaranya Sejauh ini terbatas pada 4 penampilan sebagai pemain pengganti Penampilannya untuk River dengan cepat menarik perhatian klub-klub top Eropa Dengan Inter Milan dan Manchester United Dilaporkan menunjukkan minat besar untuk mengontraknya Tapi City tampaknya telah memenangkan perlombaan Untuk mendapatkan tanda tangannya Dalam kudeta transfer lain untuk pelatih Pep Guardiola Dan Direktur Olahraga Siki Bigiristai Diminati Real Betis Zincenko pilih bertahan di Manchester City Bahwa bersaing dengan Joel Cancelo Performa Oleksandr Zincenko telah memingkat Real Betis Tapi pemain Ukraina itu bertekan bertahan Dan mendapatkan kontrak baru bersama Manchester City Berlansir dari desan Zincenko mulai menjadi salah seorang pemain penting Dalam skema permainan Pep Guardiola Itu terjadi sejak benyaman Mendy di score City Sejak Agustus tahun lalu Namun ia baru saja mencatatkan 9 penampilan musim ini Dan harus bersaing dengan Joel Cancelo Tetap saja kondisi Zincenko dipantau sejumlah klub Termasuk Real Betis Hal yang menutupkan Zincenko pergi Yakni City baru saja melepas Ferantores Itu membuat Guardiola enggan kehilangan amunisi lagi Dengan padatnya jadwal musim ini Zincenko saat ini masih memiliki sisa kontrak 2,5 tahun bersama City Ia bergabung ke City sejak ditebus 1,7 juta ponseling dari klub Rusia Setia pada Real Madrid Luka Modric tolak tawaran menggiurkan Manchester City Buyer sudah harapan Man City untuk mendapatkan jasa luka Modric Sang gelandang senior itu dilaporkan menolak tawaran juara IPL Demi bertahan di Real Madrid Sang gelandang senior itu dilaporkan menolak tawaran juara IPL Demi bertahan di Real Madrid Modric merupakan salah satu sosok krusial di Skot Real Madrid Hampir satu dekade terakhir ia menjadi pengatur permainan Los Blancos Di usianya yang memasuki 35 tahun Kontrak Modric akan segera berakhir Ia akan berstatus bebas transfer di musim panas nanti Manchester City dilaporkan tertarik memulangkan Modric ke Inggris Damun El Nacional mengklaim tawaran City sudah ditolak oleh Modric Menurut laporan tersebut, Man City sangat tertarik merekrut Modric Pep Guardiola ingin menjadikan sang gelandang jenderal ini serangnya yang baru Saking seriusnya, City dilaporkan mengajukan tawaran menggiurkan untuk sang gelandang Mereka menawarkan gaji yang jauh lebih besar yang ditawarkan oleh Madrid Pep berharap tawaran itu bisa membuat Modric tertarik untuk kembali ke Inggris di musim panas ini Namun laporan itu mengklaim Modric sudah menolak tawaran City tersebut Ia tidak pikir panjang untuk menolak tawaran tersebut Ini disebabkan sang gelandang masih bahagia di Real Madrid Ia merasa masih layak untuk membela Real lebih lama lagi Itulah mengapa ia menolak tawaran City demi memperpanjang kondraknya lebih lama bersama Los Blancos Terima kasih telah menonton!